Halo bun! Salah satu hal yang harus bunda pelajari dan persiapkan sebelum persalinan normal ialah mempelajari teknik pernafasan yang baik. Hal ini dikarenakan melakukan teknik pernafasan atau mengatur nafas dengan cara yang benar adalah kunci agar persalinan atau melahirkan berjalan dengan lancar. Jika bunda berada dalam kondisi yang tenang dan bisa mengambil nafas yang panjang, maka bayi juga akan mendapat cukup oksigen. Sebaliknya, jika bunda dalam kondisi panik atau tegang, nafas akan menjadi tidak teratur yang dapat mengakibatkan otot-otot tubuh menjadi kaku dan nyeri jadi lebih terasa. Hal ini juga yang dapat membuat proses persalinan dapat berjalan lebih lambat. Oleh karenanya, penting bagi bunda untuk mengetahui cara mengatur nafas yang benar saat melahirkan. Nah, pada edisi kali ini, dunia bunda akan membahasnya cara mengatur nafas yang benar agar tidak nyeri saat melahirkan. Yuk disimak bun! Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Berkonsentrasi saat mengatur nafas Hal pertama yang harus bunda lakukan agar dapat melakukan pernafasan dengan benar saat proses persalinan ialah berkonsentrasi saat mengatur nafas. Pertama-tama, bunda dapat memenjamkan mata dan berkonsentrasi pada pernafasan dari hidung. Saat menarik dan menghembuskan nafas, bunda dapat menghitung dari hitungan 1 sampai 3 dengan ketukan pada hitungan harus sama atau boleh juga jika lebih panjang tarikan nafas dibandingkan dengan hembusan nafas. Jika bunda bisa melakukannya lebih dari 3 hitungan atau lebih panjang, itu lebih baik lagi. Bunda dapat memperpanjang hitungannya sesuai kemampuan bunda. Kemudian, atur ritme pernafasan ini secara berulang sehingga bunda terbiasa melakukannya dan dapat merasa lebih rileks. Namun, jangan paksakan jika bunda tidak bisa melakukannya lebih dari 3 hitungan ya. Sesuaikanlah dengan kemampuan bunda masing-masing terkait durasi lamanya hitungan saat menarik nafas ataupun menghembuskan nafas. 2. Memberi afirmasi positif untuk diri bunda sendiri Selain menghitung durasi saat menarik dan menghembuskan nafas yang telah dijelaskan sebelumnya, bunda juga bisa mengucapkan kata afirmasi positif saat menarik dan menghembuskan nafas. Seperti mengucapkan kata bisa, katakan bi saat menarik nafas, dan sa saat menghembuskan nafas. Bunda juga bisa mengucapkan kata positif lainnya seperti rileks atau kata afirmasi positif lain yang dapat melegakan perasaan bunda. Afirmasi positif ini sangat penting untuk kelancaran proses persalinan, sehingga bunda dapat memilih kata tersebut dan melatihnya sebelum tiba waktunya proses persalinan. 3. Upayakan lebih pasrah pada pembukaan akhir dan ikuti arahan dari tenaga medis Teknik yang ketiga ini dapat bunda lakukan ketika menjelang pembukaan akhir atau pembukaan hampir sempurna. Hal ini dikarenakan sebelum pembukaan lengkap atau pembukaan ke-10, bunda belum diperbolehkan mengejen atau mendorong. Meski rasa ingin mengejen semakin kuat saat menjelang pembukaan akhir atau pembukaan hampir sempurna, namun biasanya tenaga medis seperti dokter kandungan atau bidan akan mengarahkan bunda untuk melakukan pernafasan pendek dengan cara mengangkat dagu ke atas dan bernafas melalui mulut secara pendek-pendek. Di momen ini, upayakan untuk bisa lebih pasrah saat pembukaan akhir karena bunda pasti punya semangat yang besar dikarenakan perantian panjang menunggu waktu untuk bertemu dengan si kecil yang akan segera usai. Disinilah pasangan dan pendamping persalinan berperan penting karena mereka yang dapat memberikan semangat sekaligus menenangkan bunda. Jadi cara mengatur nafas yang tadi telah disebutkan bisa dilakukan secara sempurna. Nah itu dia bun, cara melakukan pernafasan yang benar saat proses persalinan normal. Kunci mengatur nafas saat persalinan normal ialah menjaga ritme dan membuat tubuh bunda menjadi lebih rileks. Dan jangan lupa ucapkan dan tanamkan afirmasi positif untuk diri bunda sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents. Sekian.